Intro Selamat datang di channel Ikebananusi Hari ini saya akan merangkai Rika Sofutai Memakai bahannya Heliconia Saya pakai fasnya ini, fas keramik, ada kensannya Cabang pertamanya ini, namanya Sin Tinggi D-nya ini kurang lebih dari bilir fasnya ini 20 cm Di sini ada tepukan yang namanya D Ditancepnya di 3 per 4 kensan Jadi bukan di tengah-tengah Karena nanti dari tengah ke depannya Ada materi-materi lain yang namanya Ada Do, ada Sosin, ada Mayoki Sin-nya ini saya pakai 2 Rikanya ini Rika Honggate Sin-nya saya pakai 2 Saya ikat dulu Ikatnya di bagian deck-nya ya Supaya dia lebih mantap dan lebih rapi Jadi si Sin-nya ini kita arahkan Satu ke depan, satu ke belakang Kalau dari depan seperti ini Dia harus kelihatan cabang buah ini Yang di tengahnya ini harus kosong ya Jadi dia adanya di daerah Yonkata Di daerah matahari Yang ini yang Honggate Lalu saya akan taruh Sosin Sosin-nya itu di tengah Ya seperti ini kalau dari depan Ya Nah setelah saya taruh Sosin Saya taruh Sosin-nya Sosin-nya itu saya pakai daun iris Yang sudah saya masukin kawan Di sini ada tekukan juga Tekukannya ini sama dengan tekukan Tinggi tekukan Sin-nya Ya D-Sin-nya ini sama Kita taruh di samping Jadi ini Sosin-nya D-nya Sosin sama Ya di sini kira-kira Nah Saya pakai dua sesuai-nya Satu lagi saya arahkan dia agak ke belakang Sekarang saya pakai uke-nya Rika ini sudah saya rakit Lalu saya bongkar Sekarang saya pasang kembali Jadi saya tidak buat dari awal Karena kalau buat dari awal Itu bisa makan waktu satu jam Satu-satu harus dikawatin Ya Semuanya ini ada yang namanya D Saya pakai uke sekarang D-nya uke Tinggi D-nya uke Sama dengan D-nya Sin Ke bibir fas Yaitu setengahnya Jadi dia ada di sini D-nya nih D-nya uke D-nya uke Dari tinggi D-sin Ke bibir fas Dia ada di tengah D-uke namanya Itu ini Ya Tingginya dari bibirnya ya Dari bibir fasnya ya D-nya Sin kan di sini Kurang lebih tingginya di sini Ya dia menghadapnya ke sana Kita ikat lagi Jadi sudah dapat Sin So Sin Swe Oke Sekarang saya mau pasang Nagasinya Nagasinya panjang Arahnya ke depan Saya akan pakai dua Saya ikat lagi Dari depan seperti ini Ya Si uke Adanya di dalam Sinagasi Jadi kalau ditarik garis lurus Dari Nagasi Ke Sin Uke-nya harus ada di dalam Di sini bentuk siluetnya Segitiga Nanti di sini bentuk siluetnya Bulat Oke Lalu sekarang Saya akan taruh Yang namanya Hikai Hikai-nya agak sedikit Ke belakang Arahnya Ini arahnya dia ke belakang Ini diarahnya Ini diarahnya Rada ke depan Tapi tidak jatuh Ya Ini ke belakang Ini ke depan Setelah ini Saya akan pakai Bagian depannya Yang namanya Do Do itu Saya pakai Tiga macam Tiga tangkai Ya Jadi kurang lebih Tinggi Do-nya ini sama dengan Sosin Tingginya Tapi dia ditekuk Ada D-nya D-nya itu Adalah diantara D-Uke dengan D-Nagasi Di sini Ya Di tengah-tengahnya Ini D-nya Jadi Do-nya ini Setelah ditekuk Seperti ini Dia arahnya ke depan Ya Ke depan Seperti ini Kita akan pakai Tiga Yang satu Lebih pendek Seperti ini Tinggi Dari D- ke bawahnya Tentu sama ya Nah Dia ke samping Agak ke belakang Yang ini Ini lebih pendek Di bawah sini Agak sedikit Ke depan Jadi seperti ini Bukan berjajar Tiga Begini ya Jadi ada yang sedikit Ke belakang Ada yang sedikit Ke depan Kita taruh dulu Yang paling tinggi Ke depan Lalu yang lebih pendeknya Di sebelah kanannya Sebelah kiri Maksudnya Lalu yang lebih pendek lagi Dia agak sedikit Mengarahnya Ke depan Nah Lalu dari depan Dilihatnya seperti ini Jadi yang ini Di antara Sui dan Hikai Lalu Do yang tai Do yang pendek Itu namanya Do tai Di antara Nagashi Dan Uke Jadi kalau dari samping Seperti ini Seperti ini Jadi dia tidak Tidak berjajar Sama Begitu Tapi ada satu Yang ke belakang Ada yang satu Agak Ke depan Ya Lalu kita pakai Yang paling depan Yang paling depan Namanya Mayoki Mayoki ini Sama Kita pakai Tiga juga Sebetulnya Tinggi Mayoki itu Kurang lebih Hampir sama Dengan Do Dia ada D-nya juga Dia ditekuknya 90 derajat Mengarah Ke depan Mayoki ini Adanya di bagian Paling bawah Tingginya Ini Tinggi D-nya Ini Sama dengan Tinggi Kakinya Rika Yang namanya Misujiwa Ya Jadi Kita pakai Do Mayoki ini Kita pakai Tiga Sebetulnya Sama dengan Do Tapi Karena Do Mengarahnya Agak Agak Tidak lurus Ke atas Tapi Kedepan Mayokinya Benar-benar Kedepan 90 derajat Jadi Dia ada Yang lebih Panjang Lebih Pendek Sedikit Ditaruhnya Seperti Ini Begini Lihat Dari Samping Seperti Ini Nah Dia ini Lurus Yang Ini Naik Sedikit Lebih Pendek Kira-kira Tiga Per Empat Lalu Ada Satu Lagi Yang Lebih Pendek Lagi Dek Nya Sama Ya Dia Lebih Pendek Lagi Jadi Kalau Dilihat Dari Tampak Depannya Seperti Ini Seperti Ini Dia Agak Bepinggang Lalu Membuka Bepinggang Dari sini Kecil Membuka Seperti Itu Tetapi Dia Tidak Berjejer Jejer Seperti Begini Sama Panjang Lalu Satu Garis Sama Enggak Yang Satu Lebih Kedepan Yang Satu Lebih Ke Atas Yang Satu Lebih Ke Bawah Seperti Ini Ya Terbuka Sedikit Mengipas Sedikit Seperti Ini Lalu Dilihat Dari Samping Kelihatan Berjenjang Yang Paling Panjang Di Tengah Lalu Yang Lebih Pendek Lagi Di Atasnya Yang Paling Pendek Di Bawah Ya Coba Kita Pasang 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 Yang Yang Paling Panjang Dulu Tercis Di Tengah Do Nya Lalu Yang Lebih Panjang Di Kanan Lalu Yang Lebih Pendek Lagi Di Kiri Nah Seperti Ini Lalu Dari Depan Jadi Rikanya Ini Di Bagian Do Nya Ini Ada Pinggang Masuk Begitu Masuk Begitu Lalu Dia Mekar Sedikit Yang Ini Do Nya Mekar Sedikit Ya Jadi Do Nya Itu Sama Mayokinya Itu Manis Sudah Ini Kita Kasih Yang Namanya Mikosi Mikosi Itu Bagian Belakang Ya Gunung Yang Paling Tinggi Di Belakang Jadi Disini Saya Memakai Bahannya Di Tiga Tempat Yang Sama Tetapi Tidak Sama Panjang Semua Tidak Ada Yang Sama Panjang Mikosi Tidak Ada Tekukan D Tapi Seolah Keluar Dari Tengah Sosin Seperti Itu Lalu Dari Depan Seperti Ini Biar Seperti Keluar Sedikit Dari Sosin Lalu Saya Pakai Yang Di Bagian Belakang Namanya Wushiro Gakoe Sankasso Dukai Karena Memakai Bahan Yang Sama Di Tiga Tempat Yang Ini Yang Sama Yaitu Sin Uke Dan Hikae Sama Bahan Nagashi Sue Dan Mikosi Sama Bahan Namanya Sankasso Jukai Lalu Saya Pakai Yang Namanya Indome Dan Yodome Dia Adanya Di Bagian Bawah Pengakhiran Saya Pakai Kristian Spray Dua Di Sini Satu Yang Lebih Kecil Mengarah Nanti Agak Kedepan Yang Lebih Pendek Agak Kedibelakang Jadi Seperti Ini Nantinya Tidak Sama Panjang Juga Yang Satu Lebih Pendek Lebih Kedalam Jadi Ini Di Bagian Bawah Ini Seperti Tadi Rata Bagian Bawah Ini Saya Akan Pakai Gomprener Dia Ada D D D Sama Dengan Misu Mitsujiwa Sama Dengan Mayoki Kira Kira 5 Centi Saya Pakai Dua Juga Disini Oke Sudah Jadi Rikanya Ini Kita Kesini Sedikit Supaya Tidak Mentop Dengan Rikosinya Jadi Di Rika Itu Semua Pakainya Itu Harus Kelihatan Tidak Ada Yang Overlap Jadi Rika Itu Dibagi Dari Depan Itu Dibagi Tengah Di Bagian Tengah Ini Nakasumi Ini Lalu Dia Ada Bagian Yoh Yang Kena Matahari Dan Bagian In Yang Bayangan Jadi Jelas Lalu Dia Dibagi Dua Kiri Kekanang Lalu Kalau Di Tengah Dia Dibagi Tiga Bagian Tiga Yaitu Bagian Atas Bagian Tengah Dan Bagian Bawah Bagian Atas Itu Terdiri Dari Sin Sue Dan Bikosi Bikosi Tengah Terdiri Dari Uke Do Lalu Di Bagian Uke Do Dan Sosin Tengah Lalu Bawah Itu Hikae Mayoki Nagasi Lalu Indome Yodome Jadi Antara Hikae Yodome Mayoki Indome Nagasi Itu Dia Seolah Satu Garis Jadi Jangan Bikin Yang Bagian Bawahnya Ini Naik Ke Atas Ya Karena Nanti Di Atas Ada Lagi Nama Variasinya Untuk Tingkat Berikutnya Oke Kira Kira Perkenalan Rika Sofutai Basic Seperti Ini Jika Suka Dengan Channel Saya Silahkan Di Like Share Dan Di Subscribe Prima kasih Terima kasih telah menonton!